Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu lokomotif CC Donal 1 129R dengan livery merah biru keluar dari Balai Asa Yogyakarta dan melakukan uji beban dengan kereta api Sri Tanjung lintas Lempuyangan Purwosari. Nah, pada video kali ini, lokomotif tersebut kembali dari Purwosari ke Lempuyangan dengan berjalan seruntulan. Dan setelah itu, masuk ke Balai Asa Yogyakarta. Penasaran seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Selamat menikmati. Oke, ini dia rangkaian kereta api Doe. Ini rangkaian kereta api Progo yang baru sampai di Lempuyangan, dilangsir ya, menuju jalur simpan. Ditarik oleh lokomotif merah biru, CC Donal 1 139R yang dari Sumatera juga. Lokomotif ini sampai di Jawa tahun lalu, Desember, sudah hampir setahun ya. Dinas Abadi langsir di Lempuyangan. Oke, ini rangkaian di bawah mundur lagi. Dinas Abadi. Dinas Abadi. Dinas Abadi. Nah ini dia lokomotif merahnya Wah keren Jadi hari ini di Lemoyangan Panen lokomotif merah ya Ada dua Lokomotif merah CC-01-139 Dan Lokomotif merah CC-01-129 Oke teman-teman Tadi saya sama tinggal Dan sekarang saya ke stasiun Lemoyangan lagi Ini ada lokomotif merah yang sedang langsir Lokomotif merah ini baru saja Langsir rangkaian Bogowonto Yang akan berangkat sebentar lagi Tuh rangkaian Bogowonto sudah di jalur 2 Dan ini lokomotif merahnya Persiapan mundur Masuk ke stasiun Lemoyangan lagi Lokomotif langsir abadi Lempuyangan nih Mulai dari tahun lalu hampir setahun Dikirim dari Sumatera ke Jawa Cuma langsiran aja Wah Masuk anjing Jauh Sampai cm2 Man waa Oke teman-teman, ini saya di stasiun Loboyangan akan menunggu pulangnya lokomotif merah seruntulan dari Purwasari ke Lemboyangan kemudian nanti saya akan hanting kirim lokomotif merah dari stasiun Lemboyangan ke Balai Asa Jogja dan sambil menunggu ini ada kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan Pasar Senen Terima kasih telah menonton Oke kereta api Mataram melintas langsung stasiun Lemboyangan dan akan berhenti stasiun Yogyakarta Nah infonya nih, lokomotif seruntulan, lokomotif merah itu berjalan di belakang kereta api Mataram jadi mungkin selisih sekitar 20-30 menit ya Oke mari kita tunggu lokomotif merahnya masuk stasiun Lemboyangan Oke teman-teman, ini dia yang ditunggu-tunggu Lokomotif merah seruntulan pulang dari Purwasari ke Lemboyangan Nah itu sudah kelihatan Mari kita saksikan Ini dia yang ditunggu Ini dia yang ditunggu oke itu dia lokomotifnya masuk sasun lembuyangan dan jejeran dengan lokomotif langsir lembuyangan yang asli 21.139 nah itu, sayangnya ketutupan tiang ya nah lokomotif ini sebentar lagi akan masuk ke Balai Asa Jogja lewat jalur yang ada di sana dan saya bareng teman-teman RF lainnya akan kejar ke sana ya ini langsung ya? iya langsung gelap ya ini aku langsung kejar bahaya oke teman-teman, sekarang saya pindah ke timur Balai Asa Jogja nah itu masuk ke Balai Asa Jogja teman-teman tempat perbaikan lokomotif saya akan hunting lokomotif merah di sini tadi saya di lembuyangan denger laksonnya, udah berangkat wah cepet ya baru nyampe langsung berangkat langsir ke Balai Asa Jogja saya mau hunting di sini karena di sini kata om merinto lokomotif bakal berhenti di sini dan tuker petugas langsir tuker juru langsir lembuyangan ke juru langsir Balai Asa tuh, udah kelihatan teman-teman nah ini berhenti entah berhentinya seberapa lama ya nah, lokomotif merah ini posisinya LH sangat disayangkan kalau SH atau bagian kabin mungkin bakal mantep ya keren ya nah ini sudah ganti juru langsir Balai Asa Jogja persiapan jalan kembali nah, mulai jalan jalan kembali selamat menikmati oke ini lokomotif maju lagi saya pengen foto bareng tapi kok langsung maju oke teman-teman lokomotif merah sudah masuk balai asa yogyakarta untuk melakukan pengecekan setelah uji beban kemungkinan beberapa hari lagi lokomotif ini dikembalikan ke diponya sidotopo kemudian siap berdinas nah berikut saya tampilkan video lokomotif ccdonald1 129r ketika baru tiba dari sumatera dengan livery merah biru lokomotif ini saat itu berdinas kereta api seri tanjung dari stasiun banyuwangi baru tujuan lempuyangan selamat menikmati lalu video selanjutnya ketika ccdonald1 129r livery merah biru berdinas ka angkutan barang rute kalimas banyuwangi baru lalu dua tahun kemudian setelah perawatan di balai asa yogyakarta lokomotif ini dicat menjadi livery standar berwarna putih saat itu berdinas kereta api seri tanjung dari stasiun banyuwangi baru tujuan lempuyangan selamat menikmati lalu ini ketika berdinas kereta api penataran dari belitar tujuan surabaya kota itu tadi video lokomotif ccdonald1 129r ketika baru tiba dari sumatera hingga saat ini dicat merah lagi seperti dulu oke teman-teman sekian untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati